Berikut ini berita bahagia yang datang dari kalangan artis dan selebriti Tanah Air. Menjadi wari kita, menggantikan pakti yang telah menghadap sahabat. Semoga Masudi mengiklasan Popti untuk mengarungan teralaman Anda. Alhamdulillah. Meski dengan air mata Popi Bunga melangsungkan proses akad nikah, artis berkulit sawa matang ini tetap terlihat bahagia. Ya, air mata Popi mengalir lantaran tak ada sang ayah yang mendampinginya sebagai wali nikah. Ayah Anda Popi memang lebih dulu tutup usia sebelum sempat menikahkan putri kecilnya pada 9 Maret 2013 kemarin. Inilah ungkapan rasa bahagia Popi yang kini sudah sah menjadi seorang istri dari Muhammad Fatah Rifat. Alhamdulillah. Perasaan kita yang pasti bahagia sekali ya. Karena memang kita benar-benar gak nyangka gitu. Ternyata kita bisa diingat. Dan akhirnya ya kami bisa menjadi suami istri yang sah. Dan diwakili, dihadiri dengan seluruh keluarga ya. Saya keluarga besar dari pihak Fatah dan pihak Popi. Kita jadi memang sangat bagia sekali hari ini. Bisa dengan negosipu, Mas Gal, masih kamu nanggap ini gimana? Oh, ya kan saya juga ngeliat. Saya juga ngeliat langsung gitu. Jadi saya tahu yang mana yang benar, yang mana yang benar. Kalau yang soal lalu-lalu ya gak usah dilihat. Gimana? Bahagia campur haru itulah yang bergejolak dalam hati perempuan berusia 23 tahun ini. Tambatan hatinya ia mantapkan pada Rifat. Meski baru dua bulan menjalin asmara dengan Popi. Rasa grogi pun sempat dirasakan kedua mempelai. Lantaran ini adalah hal pertama dan akan menjadi pengalaman sekali seumur hidup bagi mereka. Maka baik Popi maupun Rifat punya cerita tersendiri dari rasa was-was yang mereka alami. Apa ya? Gak akan... Aku baru kali ini kan. Jadi tadi waktu dari make up, itu benar-benar udah berasa banget. Tapi akhirnya sudah yang benar-benar kemeteran dari jam 4.10 sudah yang kemeteran. Gak tahu harus kayak gimana, panik banget. Gitu sampe hari tadi yang terbang di luar. Sampai tadi muntah-muntah aku sempat sebelumnya. Kayak, aduh gimana ini saking paniknya kan gitu kan. Terus angin, gak di tidur gitu. Dan ternyata tadi pas hijab kamu, kamu sekali ucap, Alhamdulillah sah. Gak bisa tidur sama sekali pasti nermes lah. Mules-mules ya kan. Gak bisa ngapa-ngapain sampai tadi. Akhirnya bisa hijab cuman sekali sih, Alhamdulillah banget. Gak nyangka banget. Kirain bakal berulang-ulang. Seneng lah akhirnya lancar semuanya. Karena kita sampai... Saya sampai tadi malam aja masih... Jam 3 pagi itu saya masih nempelin bunga di tempat buat di mobil sendirian lagi. Gak ada yang bantuin. Jadi... Capek banget pikirain gak bakal selancar ini. Terus Alhamdulillah lah semuanya. Poppy yang dipinang dengan mahar satu set perhiasan, uang sebesar 171.013 rupiah, serta seperangkat alat sholat, meyakini bahwa dirinya sudah siap lahir batin menjadi pedamping hidup Rifat. Ditambah lagi awal tahun 2014 nanti, Poppy terpaksa harus menanggalkan karirnya sebagai selebriti demi menemani sang suami tercinta melanjutkan pendidikan S2-nya ke Amerika Serikat. Lantas apakah Poppy rela melepaskan karirnya begitu saja dan duduk manis menjadi seorang ibu rumah tangga? Nah, itu dia dari kita pacaran dua bulan dari awal sebenarnya sih. Sudah komitmen gitu untuk kita untuk menjalani penduduknya ini dengan sangat-sangat serius dan sudah ditargetkan gitu. Dan detail-detailnya seperti karir, seperti apa itu dibicarakan. Jadi, kalau memang dia ke Amerika nanti, aku pasti akan ikut suaminya aku dan akan menghentikan karir aku dulu untuk sementara. Tapi kalau nanti kita balik ke Indonesia lagi, maka tidak akan melarang aku untuk bisa berkarir lagi. Aku insya Allah sudah siap lahir batin untuk meninggalkan, karena nama aku sangat yakin aku menikah itu menjalankan ibadah. Berkarir juga ibadah, menyenangkan keluarga, menyenangkan orang tua terutama. Kalau menurut aku meninggalkan itu, itu tidak masalah buat aku dan buat keluarga aku. Yang penting aku bisa berbicara bersama suaminya. Ya, apapun keputusan yang Poppy Bunga pilih adalah sebuah keputusan yang sudah matang-matang ia pertimbangkan. Memilih bersama suami tercinta untuk sekolah di negeri Paman Sam, bukan suatu duka jika ia harus lepas sementara dari karirnya sebagai seorang pelakon di dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya. Sejumput doa pun mereka ucapkan untuk menjadi harapan kebahagiaan rumah tangga mereka ke depannya nanti. Oke, Pemirsa semuanya, mohon doanya untuk pernikahan kami, untuk pernikahan kami, jadi pernikahan yang terima kasih. dan sekarang. Tidak, Pemirsa semuanya. Coba yang diperintakan, sekelilingnya ini seremukur. Seseorang yang diperlukan, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!